Konnichiwa Banja Eaters! Balik lagi barengan gue Heru di Banja Eaters Kali ini masih barengan kakak cantik Di sebelah kiri gue ada Hagiwara-sang Halo Banja Eaters! Kita lagi bersama saya Hagiwara Ya, hari ini Saya akan ajak Heru-sang Untuk membuat sushi roll Yeay! Hari ini jadi kita bakal Membuat sushi roll, kemarin gue dimasakin Sama Hagiwara-sang tempura Kali ini gue gak bakal ya Itu makan doang, jadi kita bakal buat sushi roll Tapi buat kalian semuanya Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat Dan juga buat kalian yang kemarin Ketinggalan sama konten-konten keren kita Jangan lupa untuk like, Comment, Share, Subscribe Channel HisTravel Indonesia Bojeters, udah gak sabar kan? Lihat kita buat sushi roll Yuk kita siapin bahan-bahannya Taraaa! Bahan-bahannya sudah raih di Banja Eaters Semuanya, sudah gak sabar ya Lihat kita buat sushi roll untuk hari ini Nah, ini adalah pengalaman pertama gue Biasanya kalau sushi roll kayak gini Itu gue tinggal pesen Dan tiba-tiba sushi datang Tapi kali ini gue bakal diajarin buat sushi sama si cantik Kagiwara-sang Yang asli dari Jepang Tapi Banja Eaters semuanya Sebelum kita buat, kita mau kasih tau nih Banja Eaters semuanya Kira-kira bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk buat sushi roll kali ini Hai, saya pakai bahasa Jepang ya Ini adalah soyu desu Ini adalah kecap asin nih Banja Eaters semuanya Sushi su desu Ini cuka beras Kanikama desu Ini adalah crab stick Tamago desu Telur Niinjin Wortel Kiuri Timun Jepang Nori Ini nori atau siwit Rumput laut ya Atau Gohan desu Kalau yang ini adalah beras Jepang Asli dari Jepang ya Kemudian ada Atau Goma desu Ini ada bijen Ini adalah sushi su desu Jadi ini adalah sama seperti ini Nah Banja Eaters semuanya Bahan-bahan yang mau kita pakai untuk sushi roll kali ini tuh gampang banget Kalian bisa temukan di supermarket di sekitar Banja Eaters semuanya Sudah siap? Yes! Yuk kita buat sushi rollnya Nah Banja Eaters semuanya Sebelum kita buat Kita mau menerapkan protokol kesehatan dulu Jadi kita mau bersihin tangan kita pakai sanitizer Kebanyakan Jadi kita pastikan tangan kita sudah bersih nih ya sebelum kita buat sushi rollnya Kemudian kita mau pakai yang namanya hand glove ya Nah jadi kita bakal pakai Sebelum kita mulai masak Masak lagi buat Masak lagi buat Oke jadi untuk pertama seperti apa nih? Eh Eta Koreo Maze mas Nah jadi kita mau campurin itu cuka beras ke dalam beras Jepangnya dulu Sebelum kita ambil untuk membuat sushi nya nih ya Banja Eaters semuanya Oke jadi diaduk-aduk biar kalis nasinya Jadi biar pas kita ambil itu gak terlalu lengket dan juga gak terlalu basah ya Hai Oke Kemudian kita ambil Nah kita ambil ini adalah nori atau seaweed rumput laut Seperti ini Ini juga bahan-bahannya simple banget dan mudah banget ditemukan di supermarket di sekitar Banja Eaters semuanya Oke selanjutnya Kita mau ambil Nasi Oke Silahkan Jadi Banja Eaters kita bakal buat yang namanya sushi roll Tapi dengan dua jenis ya Jadi ada salah satu nori atau seaweed yang di dalam Kemudian juga kita bakal buat Itu yang nori atau seaweed ada di luar Jadi kebetulan di partnya gue Itu gue bakal buat yang namanya nori Itu ada di dalam Kalo di partnya si catik Hagiwarasang Dia bakal buat yang norinya ada di luar Jadi inside and outside Panas ya Hahaha Oke Jadi Hagiwarasang udah ambil nasinya atau berasnya Saya mau ambil juga ya Nah jadi tadi kita sudah kasih cuka beras disini Jadi agak sedikit kalis di nasinya ya Jadi sudah siap Ya Saya bakal ratakan juga disini Oke Selanjutnya Oke Jadi kita bakal isi Dengan beberapa isian yang ada disini tadi udah kita kasih tau Ada kreap stick, ada telur, ada wortel dan juga timun Saya mau ambil timunnya dulu ya Hahaha Timun Wartel Hahaha Kasih langsung mau Hehehe Nah seperti ini tahapan membuat musirol nih ya banjeter semuanya Sangat mudah sekali ya Pastinya rasanya bakal lo isi banget ya Karena ini adalah homemade Jadi dibuat sendiri sama kita Dengan bahan-bahan terbaik yang ada di supermarket ya Jadi seperti ini Jadi seperti ini Siangnya Dan saya juga mau taburin Bicet 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 mudah ya buatnya ya sudah hampir jadi nih Banjaiters ya lontong sudah jadi? sudah jadi nah sudah jadi nih seperti ini yang ini tadi yang Nori ada di dalam ya jadi nasinya di luar bersama wijen-wijennya dan yang ini jadi semua isiannya ada di dalam kita potong ya selamat menikmati nah si Agiwara-sang sudah kelar jadi sekarang adalah partnya saya ingin memotong-motong juga nah jadi Banjaiters semuanya ini tadi adalah dua jenis ya dua teknik atau dua jenis susu yang kita buat kalau ini Norinya ada di luar ya jadi pas kita buat ternyata dia ngeprank saya nih jadi si Agiwara-sang adalah buat yang Norinya itu di dalam kalau yang ini yang di luar kita mau potong-potong juga jadi bentuknya seperti ini wow ya padat banget isinya nah seperti ini kita masukkan ke sini juga ya ini adalah hasil prakriya kita ya Agiwara-sang ya jadi hari ini kita buat susi buat nemenin Banjaiter semuanya yang di rumah itu yang mungkin bosan banget karena PSBB nah ini adalah menu-menu yang bisa dibuat seperti ini tidak kayak nyusun ya oke Banjaiter semuanya ini sudah jadi susi roli kita tadi buat cukup mudah dan simpel banget ya gampang banget ya gak nyampe satu jam atau satu tahun kita buat ini sudah jadi jadi dua jenis ada yang Nori atau siwitnya di luar sama yang di dalam sudah gak sabar nih buat kita cobain tapi seperti biasa sebelum kita makan kita harus melakukan sebuah tradisi yang harus kita lakukan Agiwara-sang masih ingat? siap? siap satu dua tiga bye 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 ready ini mau coba nih ya saya mau coba dulu buatan gue sendiri ya sebelum gue cobain punya Agiwara-sang oke kita bakal cobain ini tadi ya isinya tuh ada crepe stick ada timun Jepang ada wortel dan juga ada telur ya dan ini adalah cocolannya kecap asin dan ini wasabi mau coba? ya wasabi ya jadi saya akan cobain ya ini nanti sedikit saja sih banjaitar semuanya jadi kita mau cobain dikit ya sedikit-sedikit ya iya sedikit saja ya ditaruh disini saja coba ya kita mau cobain susi roll yang sudah kita buat tadi tadi saya sudah kasih wasabi coba ini ya coba hmm ini sebuah banget jangan pedes hehehe 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 pedes banget wasabinya hehehe masabis amin rasanya itu oi sih banget ya karena emang bahan-bahannya itu fresh banget kita buatnya tadi jadi kita buat sendiri review sendiri banjaiters hehehe tapi gak apa-apa ini adalah tips buat banjaiters semuanya kalau misalnya dirumah itu masih menjalani PSVB itu gampang banget ya buatnya simpel hmm kita dikimas ya hehehe gimana rasanya hehehe 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 koisi banget dan mau cobain yang punyanya hagiwarasa hehehe ini salah satu jenis ya yang keselatan banget wijen-wijennya ada di keluar tersusun rapi di nasi-nasinya hehehe mencobain juga tapi gue gak mau pakai wasabi super-susun rapi jadi 5-6 ini cocok banget jadi cocok enang ini pula-sum memot-hilsum ikan-dakimaasu hmm Jadi, simple, mudah, dan oisi Oke banjaitan semuanya, nanti kita bakal abisin Asusi roli sudah kita buat ya Itu oisi banget, jadi pas banget Ini adalah tips buat banjaitan semuanya Untuk mengisi waktu selama PSBB Jadi gak bisa kemana-mana Jadi kalian bisa temukan bahan-bahan ini tuh simple banget dan mudah Di supermarket di sekitar rumah banjaitan semuanya Dan buat kalian yang pengen challenge kita Besok mau masak-masakan Jepang apa lagi? Itu gampang banget, silahkan bisa komen di kolom komentar Dan terus update di channel kita dengan cara Like, Comment, Share, Subscribe Channel His Travel Indonesia Sampai ketemu di konten selanjutnya Mata deh!